Kepala bayi yang bulat paripurna memang idaman ya. Kayak bagus gitu. Tapi kalau kepala bayi payang itu gimana? Ngaruh nggak ketumbuh kembang anak? Saya Dr. Lucky Special Sanak. Selamat datang di channel Dr. Lucky TV. Kepala bayi payang itu adalah kondisi di mana bentuk kepala bayi itu nggak bulat sempurna gitu. Ada datar di satu sisi lain, yang lain tetap bulat. Nah, jadi kan kayak nggak estetik gitu ya. Oke, sebelumnya kita bahas normalnya dulu nih. Normalnya, kalau udah nonton video ini, subscribe dulu kali. Bisa ya, tinggal diklik loh. Oke, oke, kita mulai ya. Jadi gini, tulang kepala bayi itu kan berkembang dengan sangat cepat dalam 2 tahun pertama. Nah, pada saat lahir nih, ukuran kepala bayi itu sekitar 25% dari ukuran kepala orang dewasa. Nah, di akhir 2 tahun, itu diharapkan besarnya itu udah sampai 80% dari kepala dewasa. Nah, pembesaran tulang kepala bayi ini terjadi karena pertumbuhan tulang tengkorak dan otak. Ya, jadi tulang tengkorak bayi itu terdiri dari beberapa lempeng tulang yang belum menyatu sempurna. Lempeng-lempeng tulang ini dapat bergerak dan berubah itu sesuai dengan bentuknya untuk mengakomodasi pertumbuhan dari si otaknya. Nah, pembesaran tulang kepala bayi biasanya terjadi secara merata nih, di semua sisi. Namun, pada beberapa kasus, pembesaran tulang kepala bayi itu bisa tidak merata. Tapi, besar kepalanya tetap harus meningkat. Normalnya, pembesaran tulang kepala bayi itu bisa dilihat dari perubahan dari lingkar kepala. Ini penting nih, lingkar kepala bayi itu harus diukur secara berkala untuk memantau pertumbuhan dan mempengaruhi perkembangannya. Nah, berikut ini adalah tabel lingkar kepala bayi normal berdasarkan usia. Nah, jika lingkar kepala bayi tidak sesuai dengan tabel di atas tadi tuh, sebaiknya konsultasikan ke dokter anak. Nah, balik lagi nih ke peang. Kepala bayi peang itu kondisinya tuh di mana kan bentuk kepala bayinya nggak bulat sempurna gitu. Mungkin kan ada datar di satu sisi, sedangkan kondisi lain ini tetap bulat. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah yang paling sering, yaitu posisi tidur bayi yang monoton. Itu-itu aja terus. Bayi yang sering tidur dengan posisi kepala yang sama, misalnya di negeri kiri aja atau ke kanan aja gitu ya, itu bisa menyebabkan tengkorak bayi tertekan di area tersebut. Akibatnya apa? Tengkorak yang tertekan terus-menerus akan terhambat pertumbuhannya. Sedangkan tengkorak yang tidak tertahan, perkembangannya akan seperti tulang tengkorak biasa. Nah, jadilah mendatar ini bulat. Nah, ini jadi yang membuat anak itu terlihat peang. Selain posisi tidur, faktor lain yang bisa menyebabkan kepala peang adalah kelahiran prematur. Nah, bayi yang lahir prematur itu biasanya memiliki tulang tengkorak yang belum berkembang sempurna gitu. Jadi dia mudah tertekan, ya kayak tenang lihat gitu. Mudah dibentuk. Nah, kembali lagi, kalau ada penekanan tertentu yang terus-menerus di area kepala, maka bisa membuat peangnya si kepala anak. Eh, tapi ya, jangan mentang-mentang tulang tengkorak yang lembut, terus teken-teken gitu dibentuk bulat gitu, kayak tembikar gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Nah, berikutnya penyebab lain pada bayi yang peang adalah kelainan tulang tengkorak. Kelainan tulang tengkorak seperti kraniosinostosis, atau tertutupnya ubun-ubun kepala lebih cepat karena infeksi, ini juga bisa menyebabkan kepala bayi peang. Infeksi dalam kehamilan yang membuat gangguan perbentukan tulang tengkorak, itu juga bisa. Nah, ini khasnya selain bentuk kepalanya peang, itu juga didapatkan lingkar kepala lebih kecil dari normalnya, atau mikrosefal. Kalau di mana dia ada lingkar kepalanya kecil? Eh, tadi, ada tabel. Nah, ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah kepala bayi peang. Yaitu, satu, ubah posisi tidur bayi secara berkala. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah tengkorak bayi tertekan di satu sisi aja. Nah, buah-buah ini bisa mengubah posisi tidur bayi setiap 2-3 jam sekali. Kedua, hindari meletakkan bayi di kasur yang terlalu empuk. Kasur yang terlalu empuk itu bisa membuat kepala kayak tenggelam gitu ya, dan tertekan. Nah, pilihlah kasur yang cukup firm atau padat untuk menopang kepala bayi. Yang ketiga, nggak usah gunain bantal, termasuk bantal anti-peang, khusus untuk bayi gitu ya. Bantal khusus untuk bayi itu biasanya dijual dengan tagline bantal anti-peang, padahal mah nggak laru. Yang terpenting tadi dijelasin, yaitu posisi tidur bayi harus dirubah secara berkala, tapi jangan tengkorak ya. Yang keempat, ketika anak bangun, persering posisi tengkorak atau tummy time. Posisikan bayi tengkorak ketika bermain sebelum mandi, setelah mandi, sambil stimulasi. Jadinya, stimulasi dapet, peang juga terhindar. Tapi sebenarnya, kepala bayi peang itu biasanya nggak berbahaya, dan bisa sembuh sendiri gitu ya. Hilang dengan sendirinya. Namun, jika kepala bayi peang terlihat parah gitu, asimetris banget, lingkar kepalanya juga lebih kecil dibandingkan normalnya, atau disertai dengan gangguan perkembangan, ini mah sudah harus segera ke dokter anak. Oke? Kayaknya cukup nih ngomongin perpeangan di video ini. Semoga bermanfaat. Yang pasti, jangan lupa subscribe. Kalau yang bertanya, silakan komentar. Bye-bye.